Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dari sana baik-baik aja As always tiap malam Jum'at dan malam Senin Waktunya gue balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Sorry banget nih guys, karena kemarin sempet Nggak upload cukup lama karena gue lagi sakit Tapi syukurlah sekarang udah pulih, udah sehat Dan udah bisa ngonten lagi Dan hari ini gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas Video-video penampakan super creepy Yang terekam pas live streaming So gak selama-lama, kita langsung mulai aja Videonya Intro Ada seorang cowok bernama Marvin Yang mengupload sebuah video yang Doi rekam sendiri di rumahnya Doi cerita kalau selama Doi tinggal di rumah itu Sama sekali gak pernah ngalamin kejadian aneh Tapi sejak neneknya meninggal beberapa waktu yang lalu Tiba-tiba Doi tuh ngerasa kalau rumahnya jadi aneh Dan gak sama kayak dulu lagi Fuck Get weird that shit What the fuck is it Alvin Fuck F**k F**k Who's that sh** I don't think it should make fun of you anymore, right? F**k, dude F**k 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 Shit ain't funny, man F**k Alec Hey, girl Tiba-tiba ada sebuah mainan milik keponakannya yang bernama F**k 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 Tiba-tiba ada sebuah mainan milik keponakannya yang bernama Alvin bisa menyalah sendiri. Padahal si Marvin ini bilang kalau Doi bener-bener sendirian di rumahnya malam itu. Awalnya Doi itu mikir positif aja ya, mungkin keponakannya emang mau ngeprank dia. Mungkin mau nangkut-nangkutin gitu. Tapi pas Doi lihat di sekitarnya, disitu beneran gak ada orang. Sampai ke garasi. Dan pas Doi balik lagi, tiba-tiba lampu gantung yang ada di atas meja makan bisa goyang sendiri. Otomatis Doi ini langsung kabur karena kaget ya. Nah di video Doi yang lain, Marvin tuh baru aja beli Xbox. Dan pastinya Doi itu langsung nyobain fitur-fitur baru yang ada di Xbox-nya itu ya. Salah satu fiturnya adalah night vision camera. Dimana kamera Kinect Xbox itu bisa menangkap gambar meskipun dalam situasi pencahayaan yang gelap total. Dan coba deh perhatiin video yang ini baik-baik. Hey you guys, I just wanted to show you guys a pretty quick feature about the Xbox One. It actually has a pretty cool night vision that I just found today. If you guys already know it has night vision, then I'm going to show the people who don't know. So, right now it's completely dark in this house right now. All you can basically see is my Xbox One controller. I'm going to switch on the night vision for you guys. As you can see, it lights up the whole room. It's actually a pretty cool feature. I don't know if they have an app for this or whatnot, but they also have this version of the camera. I don't know what it is. I think it's either infrared or something like that. And then back to the dark. As you can see, all you can see is my Xbox controller. And then back to the night vision. It's actually a pretty cool feature for the Xbox One that I haven't really heard of until now. Maybe they have an app for it or something like that. But yeah, thanks for watching. Pas Marvin nyalain mode night vision di Xbox-nya, di ujung ruangan di belakang Marvin, di situ kelihatan ada sesosok bayangan berwarna putih yang berdiri tinggi banget di belakang meja makan. Doi juga sempat ngubah-ngubah lagi mode kameranya, tapi pas balik lagi ke mode night vision, sosok yang tadi itu udah nggak ada. Udah ngilang guys. Padahal jarak video yang tadi itu singkat banget dan sama sekali nggak dipotong. Marvin juga sempat cerita, kalau di ujung ruangan situ dulunya adalah tempat favorit neneknya semasa hidupnya untuk menjahit. So apakah sosok yang tadi itu adalah arwah dari nenek Marvin yang doi kira selama ini? Atau mungkin justru sosok lain? Seorang live streamer bernama Chuyoya, hampir setiap hari live streaming di channel Youtube dan juga Twitch-nya. Nah, suatu hari pas doi sedang live streaming, tiba-tiba doi itu ngedengar ada sebuah suara yang cukup keras yang bersumber dari belakangnya. He's not coming guys, Brock's not coming! Oh no! What? Oh my goodness. Alright. How many people do you got? Hello? Oh. Setelah kejadian yang tadi, Cuyo ya cerita kalau itu cuma vakum cleanernya aja yang tiba-tiba jatuh ke lantai tanpa sebab yang jelas. Padahal hari itu di dalam apartemennya cuma ada dia sendirian, gak ada orang lain. Dan gue gak tau ya kalian sadar atau enggak. Di video yang tadi tuh sempat rekam ada sebuah penampakan. Coba deh sekarang gue pengen lo perhatiin baik-baik ke arah bagian sebelah kiri. Persis pas Cuyo ya ini lagi asing ngobrol-ngobrol sama audiensnya, tiba-tiba disitu nongol sosok bayangan berwarna hitam yang mengintip dari ujung kiri frame. Sosok itu muncul bentar banget dan berjalan masuk lagi dan menghilang. Streamer ini sama sekali gak tau ya apa itu dan siapa itu. Karena seperti yang gue bilang tadi, Doe sedang sendirian saat itu. Di video yang berikutnya, Doe sempat nge-upload sebuah video yang ngejelasin tentang kejadian hari itu. Perhatikan baik-baik. So that you all know what it sounds like. I am being just as soft as I can. And it still makes as much noise. So, like, don't even try, bro. Jadi, Doe coba buat jelasin ke viewersnya, kalau hari itu tuh gak mungkin ada penyusup yang tiba-tiba masuk ke dalam apartemennya. Karena kalau misalkan orang itu masuk lewat tangga kayu yang ada di belakang situ, tangga itu bakalan bunyi kalau diinjek. Pastinya, Doe bakalan notice dan sadar kalau misalkan ada orang asing yang masuk ke dalam apartemennya. Tapi, di video itu Doe sama sekali gak notice dan gak denger apapun. Apalagi suara kaki. Jadi, streamer ini lebih percaya kalau bayangan hitam yang normal di videonya tadi, itu adalah sebuah fenomena paranormal yang gak sengaja terekam pas Doe sedang live streaming. Zoom So, video ini adalah rekaman dari Zoom Meeting yang dilakukan oleh sekelompok orang di sebuah perusahaan, di Filipina. Mereka rencananya tuh mau meeting online untuk sesi pelatihan. Tapi, justru malah ada sesuatu lain yang ikut terekam di videonya. Perhatikan baik-baik. So, guys, it's already 12pm. You may join Vince di Google Meet link di Calendar Invite. And... Bluh. Bluh, aku takutok. Tuhin, ha. Tuhin. Kau! Age. Tuhin, nakita sa liqodimu. Tuhin, ya. Tuhin, tuhin. Tuhin, tuhin. Tuhin, tuhin. Tuhin, tuhin. kalau kamu kata maaf di teman di teman di teman kata saya marah dia juga agi dia juga dia juga dia juga dia juga dia ke gaya dia juga mula dia juga dia juga dia juga dia juga Ada sesosok bayangan berwarna putih yang bentukannya tuh mirip kayak tangan atau kaki Yang bangkit dari bawah dan bergerak dengan sangat cepat di belakang salah satu cowok yang ikut di sesi zoom meeting ini Saking kagetnya si instrukturnya itu sampai misuh guys Sampai ngomong kotor dan Doi secara refleks langsung matiin mikrofonnya Karena Doi itu bener-bener shock dan sama sekali gak percaya dengan apa yang Doi lihat Terus otomatis Doi itu ngasih tau ke cowok yang tadi dong kalo di belakangnya barusan ada bayangan putih-putih yang lewat Dan si cowok ini ngasih liat pake kamera webcamnya kalo di kamarnya itu gak ada orang lain selain Doi Doi bener-bener sendirian malam itu Terus si cowok ini justru malah cerita kalo fenomena kayak gitu tuh udah gak asing lagi buat Doi Doi dan juga keluarganya itu cukup sering ngeliat ada penampakan yang diklaim sosoknya tuh mirip kayak anak kecil yang berlarian di sekitar rumahnya Dan kalo ngeliat dari ekspresi orang-orang yang ada di sesi zoom meeting ini Jelas kalo video ini bukan video settingan atau video prank ya Ada seorang bapak-bapak yang lagi asik main game di komputernya Terus tiba-tiba di tengah-tengah video Doi itu disamperin sama anak balitanya Gua sendiri juga gak paham sebenernya mereka itu lagi ngobrol apa Tapi bapak ini tuh sempet noleh-noleh beberapa kali ke belakang Dan pas satu momen dimana Doi itu lagi noleh ke belakang Tiba-tiba Doi itu notice kalo ada sesuatu yang bergerak di belakangnya Perhatikan baik-baik Awalnya kulkas di belakang bapak itu ngebuka sendiri Dan persis pas anak perempuannya datang dan bapak itu noleh lagi ke belakang Kulkas itu nutup lagi Otomatis Doi kaget kan Awalnya sih Doi kira mungkin ada tikus atau apalah dan semacamnya Yang sekiranya bisa nyebabin pintu kulkas itu bisa ngebuka kayak di video yang tadi Tapi pas Doi coba buat deketin dan ngecek ke arah kulkas itu Tiba-tiba kulkas itu bisa ngebuka lagi Dan di momen ini otomatis Doi langsung panik, takut, dan puter balik arah menjauh dari kulkas yang tadi Kalo ngeliat dari ekspresi orang-orang yang ada di video ini sih Kayaknya video ini legit banget ya Tapi real or fake? Gimana menurut lo? As always ya gua tuh selalu save the best for the last Karena gua selalu appreciate buat lo semua yang nonton sampe video terakhir ini So ada seorang youtuber gaming dari Italia bernama Fancy Dan beberapa waktu yang lalu ada salah satu video Doi itu yang heboh dan viral guys Bahkan video itu sekarang udah ditonton lebih dari 1 juta kali Fancy ini selama Doi bikin channel Youtube Sama sekali gak pernah upload konten yang berhubungan dengan paranormal Karena Doi mengklip sama sekali gak pernah bersinggungan dengan hal-hal yang begituan Tapi suatu hari pas Doi lagi recording buat bikin konten Youtubenya Tiba-tiba Doi itu ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget Perhatiin baik-baik Bene ma direi che possiamo passare al prossimo livello di Damor Fancy 3 Proviamo ragazzi Son curioso di vedere quello che accadrà Dobbiamo scaricare la canzone Ok ragazzi fermi un secondo Ho sentito un rumore fortissimo Ma io sono a casa da solo Spero sia il vento ma non credo Visto che io chiudo sempre tutto Perché altrimenti ci sarebbero casini mentre registro Ragazzi No adesso vi devo far vedere No vigilo raga non è possibile Allora ragazzi sono andato a controllare cosa potesse essere il rumore Stiamo un attimo calmi C'è la luce del bagno accesa Vi giuro io sono a casa da solo Non so se lo potete vedere Stavo registrando Ho sentito il rumore della porta chiudersi E c'è la luce accesa Raga Non sto scherzando Allora entro Raga sto tremando vi giuro Allora come potete vedere Non c'è assolutamente nessuno qua dentro Perché c'è la luce accesa E la porta sbattuta Raga vi giuro Sono a casa da solo E tra l'altro C'è la finestra chiusa Quindi non può essere stato di certo il vento Per cui non so come sia possibile Che la porta si sia chiusa da sola E si sia accesa anche la luce da sola Cioè io vi giuro Ho spento tutto Ho chiuso tutto Proprio perché dovevo registrare Facciamo finta di nulla Diciamo che è stato il vento Anche se era tutto chiuso Ok ragazzi Rieccoci Non so cosa sia successo All'improvviso La porta del bagno Ragazzi No vabbè Giuro Adesso mi sto cagando in mano Però veramente Raga sto tremando Sta succedendo qualcosa di strano E non sto scherzando Ragazzi La porta l'avevo chiusa Raga si poteva vedere Prima che ho chiuso la porta Quando sono entrato No raga vi giuro Il cavolo sta succedendo Cioè ha sbattuto a caso Ma poi con quale violenza No ragazzi Dai ma non scherziamo Ragazzi C'è la luce accesa di qua Ragazzi era spenta prima L'avete potuto vedere Sono passato da qua Ed era tutto spento No ragazzi ma non scherziamo Cioè perché c'è la luce accesa No ragazzi sto impazzendo Ma che cavolo sta succedendo Raga vi giuro Non lo sto facendo apposta Raga sto tremando da morire Non so se si vede Ok ragazzi Via io non ce la faccio Quando succedono queste cose Prendo E me ne vado assolutamente Adesso mi vesto Vado in macchina Perché mi sto cagando in mano Non so quello che sto facendo Sto impazzendo No ragazzi No ragazzi Raga vi giuro su quello che volete Si vede Ragazzi Ragazzi si sta muove Via Via assolutamente Nome ne frega nulla Alexa buona notte Ma va cagare non interessa Tiba-tiba Di tengah-tengah video Doi itu ngedengar Ada suara pintu yang dibanting Dan pas Doi cek Ternyata itu adalah Pintu kamar mandinya Yang bisa nutup sendiri Dan gak cuman itu Lampu kamar mandi itu Juga bisa menyala sendiri Setelah kejadian yang tadi Doi itu masih mikir positif Dan balik lagi ke kamarnya Buat lanjutin bikin konten Youtubenya Tapi tiba-tiba Gak lama kemudian Pintu kamarnya kali ini Yang bisa ngebanting Dengan lebih keras lagi Bahkan lo bisa Berhatiin sendiri ya Ekspresi kaget Doi itu Bener-bener shock Dan Doi sampe lompat Dari kursinya Otomatis Setelah kejadian yang tadi Doi itu jalan keluar kamarnya Buat ngecek Dan kali ini Lampu kamar tidur Yang ada di sebelah ruangan kamarnya Itu bisa nyala sendiri Padahal beberapa saat sebelumnya Sempat rekam Kamar itu Lampunya mati Selain itu Doi juga mendengar Ada suara-suara Dan pas Doi masuk ke dalam kamar itu Ada kursi goyang Yang bisa gerak sendiri Di momen ini Doi udah ngerasa gak kuat Dan otomatis Doi langsung Buru-buru cabut Keluar dari rumahnya Tapi Pas Doi keluar dari rumahnya Kamera yang ada di dalam kamarnya Itu masih ngerekam Dan di momen ini Kamera itu berhasil Ngerekam Sesuatu yang lebih creepy Ada sesosok bayangan berwarna hitam dan putih Yang berdiri persis di depan pintu kamar Fancy Bayangannya tuh agak transparan ya Dan bayangan itu cuma nongol bentar banget Abis itu Doi menghilang lagi di kegelapan Fancy sama sekali gak tau itu sosok apaan Dan sampai sekarang ini Fancy itu masih gak tau Apa yang sebenarnya terjadi hari itu Dan sosok apa yang terekam Di videonya kemarin Oke guys That's not review kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe Dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax